keindahan dapat dipersepsikan melalui komponen mata dan keindahan dapat dinikmati oleh siapapun kapanpun dimanapun tergantung dengan cara kita sendiri dan inilah perjalanan kami pada tanggal 23 Desember saya dan kawan-kawan saya berangkat dari Provinsi Rio mengendarai sepeda motor menuju ke Provinsi Sumatra Barat dengan tujuan tidak lain ingin mencari keindahan tersebut setibanya kami di gelo 9 kami pun berehat sejenak sembari mengabari kawan kami yang sudah menunggu di jam gadang Bukit Tinggi sekiranya sudah cukup memberikan waktu ruang terhadap jog sepeda motor kami pun melanjutkan perjalanan ke kota Bukit Tinggi tempat keberadaan kawan kami menunggu sekitar dua jam perjalanan dari gelo 9 kami pun tiba di jam gadang Bukit Tinggi kami pun disambut hangat dengan Ibu yang berkediaman di lintau Sumatra Barat saya berpetualang bersama tiga teman saya yaitu Tari Wanda Ibu dan saya sendiri Akbar kami semua berasal dari Provinsi Riau kecuali Ibu yang berasal dari Provinsi Sumatra Barat setelah kami puas berbincang-bincang untuk melakukan pendakian kali ini kami pun langsung menuju Base Camp Gunung Merapi yang bertepatan di Koto Baru Bukit Tinggi setibanya kami berempat di Base Camp Gunung Merapi seperti biasa kami harus menyelesaikan ketentuan-ketentuan yang sudah disediakan sebelum melaksanakan pendakian setelah semuanya beres kami pun melaksanakan pendakian pada pukul 7.30 sore saking terburu-burunya kami mengecar sampai pus 2 sebelum maghrib kami pun lupa berdoa bersama-sama aduh jangan dituruh ya kawan-kawan jelas itu berlaku tidak baik ini bay berhenti pas berhenti mantap akulah masuk jangan lama apa ya ini lama lama cuaca berkabut oh terus ini itu yang 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 volume Fell apa ke saya ke masakan Pada saat waktu maghrib tiba, saya dan kawan-kawan bertiba sampai di pos 2 Sampainya saya dan kawan-kawan saya, kami berlangsung dikasih arahan dan peraturan-peraturan yang harus ditaati di Gunung Perapi ini Registrasi Berapa orang yang diperkentikan? Pada saat waktu itu, di sini Banyak yang perempuan dan laki-laki tak bisa mempunyai satu jam Banyak yang perempuan dan laki-laki tak bisa mempunyai satu jam Berapa kena ada tempat? Berapa yang diperkentikan? Berapa kami mempunyai tempat pendek? Setelah semua arahan-arahan selesai, kami pun memutuskan untuk menderikan tenda di pos 2 dan melanjutkan perjalanan pada esok hari Setelah pagi tiba, kami pun bergegas memasak untuk mengisi perut kami sebelum melesat melanjutkan perjalanan Tidak beberapa lama kemudian, setelah makan, saya dan kawan-kawan saya langsung packing dan melanjutkan perjalanan menuju cadah semrata Tidak lama berjalan, para pendaki langsung disambut dingin dengan jembatan bambu Dan di jembatan bambu tersebut terdapat sumber air, para pendaki bisa mengambil air di jembatan bambu tersebut Apa? Bapak dong, capek Capek, benar Ah, orang medan aja ampun-ampun Pesan-pesan yang anda ingin tinggalkan Kontur trek dari gunung ini sendiri Dari awal pendakian, rata-rata tanah dan berantar Ditambah lagi trek yang disiram air hujan Membuat perjalanan agak sedikit menantang Kamera, roll, action Terima kasih telah menonton! 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 Serius? Kapal tanker berbulan-bulan, Cok, diam-nya. Gak ada lah, terkadang. Pendinginan, Cok! Kenapa kan luar, Bay? Tuh, luar. Udah suasana maghrib. Ini dingin, ya. Ya, kasi awan. Rupaya, oh. 0 derajat, nih. Sayang, pada saat kami terbangun dari tidur kami, kabut putih menyelimuti Gunung Merapi. Pada akhirnya kami menunggu cuaca sampai cerah. Tapi sayang kembali, cuaca tidak kunjung cerah. Kabut putih masih menyelimuti Gunung Merapi. Akhirnya kami memutuskan summit attack pada pukul 10 pagi. Dengan sedikit ragu, kami memberanikan diri. Karena jarak pandang hanya sekitar 10 meter. Ditambah lagi angin yang cukup kencang. Buat kita berempat sedikit menggigil. Ayo semangat, Rose. Ayo pencah. Inilah satu lagi, Mama. Sekitar satu jam setengah kami merabat jalan menuju puncak. Akhirnya kami tiba di puncak pertama Gunung Merapi. Lagi dan lagi, setibanya kami di puncak, kami langsung disambut dingin dengan badai. Kabut putih tebal. Angin yang sangat kencang. Yang sangat membuat kami menggigil kedinginan. Saya dan kawan-kawan saya memutuskan menunggu beberapa saat sampai cuaca cerah. Dengan mengisi waktu luang membuat video seperti ini. Bucak untuk mencari penggigilan ditemukan lumayan di bawah, di bawah, di bawah, di bawah, di bawah, di bawah. Tidak-bawah, di bawah, di bawah, di bawah, di bawah. Enak lah pokoknya di sini, guys. Mantap sekali, tidak menyeselan kemari. Jirantis deh. Kamu di sini senang sekali. Salju lokal. Salam mulai anak medan! Asal kalian tahu dingin di sini, ya? Bukan kaleng-kaleng jadi. di atas sejuk proses api nggak tanggung dinginnya ampun beradaan di atas awan nih namun hal yang kita tunggu-tunggu itu tidak kunjung datang juga hanya beberapa detik saja kabut putih membuka pandangan setelah itu kabut putih kembali menyelimuti gunung merapi selamat menikmati sekiranya kami puas foto-foto di puncak pertama gunung merapi dengan background kabut putih kami memutuskan untuk segera turun karena angin yang kencang terus menerus menusuk kulit sehingga membuat kami menggigil kedinginan sedikit kurang puas karena kami belum diberi kesempatan untuk melihat kawah gunung merapi dan belum sampai di puncak tertinggi gunung merapi tapi tak apalah setidaknya kami pernah merasakan berada di puncak pertama gunung merapi setelah sampai camp area saya dan kawan-kawan saya makan siang lalu baking dan berdoa untuk turun haruslah kita berdoa berdoa mulai merapi sukses inilah perjalanan saya dan kawan-kawan saya salam buat dulur dan kawan-kawan dari MT Merapi bukit tinggi salam lestari selamat menikmati